Hai hai oke di video kali ini gua akan kasih kalian rekomendasi komputer di budget 1 jutaan aja ini PC only kalau kalian berminat linknya di deskripsi dan kalau kalian misalkan pengen raket PC bareng saya Christopher Tech with Black kalian bisa langsung DM Instagramnya aja tanya harganya berapa kita konsultasi bareng-bareng gua kirim ke seluruh Indonesia Oke jadi ini PC PC 1,9 juta dari 51 kaya terjual ya dan kalau mau konsultasi bareng gua bisa mungkin nanti gua akan live streaming di tablet juga ya jadi 1,9 juta 2400 akram 8GB dari 3 kalisnya 500gb for office jadi ini PC raketan siap pakai sudah di raket install lengkap semua partnya baru ada box komponen segala macem untuk OSnya memakai Windows 10 atau Windows 7 Mozilla Firefox ada Google Chrome IDM Adobe Reader Photoshop dan kawan-kawan kalau kalian berminat linknya di deskripsi dan kalau kalian pengen raket PC bareng gua kalian bisa DM Instagramnya ya pokoknya kalian bisa langsung gas aja di deskripsi buat kalian berminat kalau kalian berminat ya kalau nggak juga nggak apa-apa atau kalian pengen fontnya tanya dulu bareng gua misalkan kalian pengen beli komputer buka DM IG gue aja nanti kita konsultasi bareng-bareng dia memakai Intel Core i5 2400 jadi pakai i5 generasi kedua jadi memakai pengen soket LGA 155 dia foundry Intel dan 32 nanometer udah quad-core sudah hyper trading IGP ada graphics 2000 waran tahun 2011 tanggal 9 bulan Januari RAM support DDR3 dual channel frekuensi 3,1 waktu waktu 3,4 TDP nya di 95 watt kalau kalian berminat linknya di deskripsi ya oke menurut gua ini 1,9 juta masih wajar banget ya ini PC ya memakai IGP graphics 2000 dengan IGP-nya skornya 213 kalau saran gua sih upgrade lagi sih ya karena untuk 2400 masih cukup lumayan dia udah quad-core sama hyper trading saran gua di upgrade lagi untuk VGA nya memakai GT1030 dia udah support PCIe 3.0x4 VRAM nya di 2GB score clocknya di 327MHz dan memory clocknya di 1250MHz kalau kalian pengen langsung aja linknya di deskripsi menurut gua ini masih oke banget ya 1,9 juta 953.000 kalian dapat SSD 128 GB buat booting sama harddisk 500 GB apakah worth it bang buat main game Dota 2 bang Dota 2 upgrade VGA lagi nanti pasti kerasa lebih bagus buat main game GTA 5 upgrade lagi VGA nya upgrade lagi power supply nya ya kalau buat kerja gimana bang kerja masih bisa banget habis itu kalau buat kalau buat standar-standar aja bang buat office doang cuma buat Google Chrome doang nonton film juga bisa banget dan ini PC pun harganya cuma 1 jutaan HP kalian aja harganya 3 jutaan atau 4 jutaan gua yakin lah ya menurut gua maksudnya masih murah banget gitu loh dan sekarang gua bakal set performance dari PC ini dulu oke ya saya selamat menikmati 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 selamat menikmati